Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like, lalu subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Halo guys, ketemu lagi di Ramon TV. Kali ini kita lagi ada di Kawah Putih, Ciwi Day. Ini adalah salah satu tempat wisata yang legendaris di selatan Bandung. Yuk kita lihat seperti apa pemandangannya. Kawah Putih terletak di daerah Ciwi Day, yaitu di sebelah selatan kota Bandung. Untuk ke tempat ini, dari kota Bandung bisa ditempuh sekitar 2 jam perjalanan. Aksesnya mudah, bisa melalui tol Cipularang, lalu keluar di Soreang, kemudian mengikuti jalan umum ke arah selatan. Nah sekarang kita udah ada di gerbang masuknya nih guys. Yuk kita jalan ke dalam. Nah disini tempat parkir untuk kendaraannya guys. Semua kendaraan, baik motor, mobil, ataupun bus, parkir disini. Disini luas banget. Dan disekitar sini banyak juga tempat jalan oleh-oleh. Selain itu, di pinggir-pinggirnya juga ada toilet umum dan musola. Nah sekarang kita mau beli tiket untuk naik angkutan ke dalam wilayah Kawah Putih. Disini adalah loketnya guys. Disini juga banyak banget armada angkutan untuk pengunjung yang lagi parkir. Jadi gak perlu takut kehabisan angkutan ya. Hehehe. Nah ini adalah list harga tiket bagi pengunjung guys. Disini kita beli tiket untuk naik angkutan pengunjung yang namanya Ontang Anting. Harga tiketnya 57 ribu per orang. Nah sembari menunggu Ontang Anting yang lagi disiapin, kita keliling-keliling dulu sebentar nyari oleh-oleh. Disini banyak banget pedagang yang jualan buah-buahan. Keripik, kaos, celana, dan lain-lain. Nah guys, sekarang kita naik Ontang Anting menuju ke dalam area Kawah Putih. Perjalanannya kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, akhirnya kita sampai juga di tempat pemberhentian Ontang Antingnya guys. Setelah ini, kita tinggal jalan kaki masuk ke dalam Kawah Putih. Nah, di dalam sana adalah area Kawah Putih guys. Disikitar sini juga banyak kendaraan yang parkir. Jadi pengunjung ke sini itu bisa menggunakan kendaraan pribadi atau Ontang Anting dari arah bawah tadi. Nah, sekarang yuk kita masuk ke dalam. Di jalan akses masuk ini, disediakan juga jalur bagi disabilitas. Terima kasih. Di sini juga disewakan kuda bagi yang ingin berkeliling di sekitar kawah putih. Nah, untuk menuju kawah putih, pengunjung bisa melewati tangga ini ke arah bawah sana. Yuk ikutin kita guys. Harus fokus dan hati-hati ya guys ketika menuruni tangga ini. Di bagian pinggir ada pembatas yang bisa jadi tempat berpegangan sembari menuruni tangga. Sampai jumpa. Nah, akhirnya kita sampai juga di area kawah putih guys. Rame banget nih pengunjungnya. Nah, seperti inilah penampakan kawah putihnya guys. Yuk kita mendekat lagi ke tengah. Selamat menikmati. Uli li udah di sana ngegelar setelah itu sama saya liat. Kita kalah, keplas. Kalau saat weekend, kawah putih ini memang banyak banget dikunjungi wisatawan. Kita keliling-keliling dulu guys, nyari spot foto yang bagus. Ini adalah batas area bagi pengunjung yang ingin berfoto. Disarankan jangan terlalu dekat dengan kawahnya guys, karena aroma belerannya cukup kuat. Nah, ini ada juga spot foto yang bagus guys. Namanya pucuk cantigi. Disini juga banyak disediakan hamok untuk rebahan atau bersantai sejenak bagi pengunjung. Memang bagus banget ya view-nya disini. Karena keindahan alamnya, kawah putih ini sering juga dijadikan tempat untuk syuting film, video klip, ataupun untuk pre-wedding. Ini adalah bahana jembatan apung. Jadi bagi yang mau foto-foto disini, tiketnya sebesar 15 ribu per orang. Nah, seperti inilah bahana jembatan apungnya. Bagus banget untuk foto-foto disini guys. Instagram mobile banget. Sekian dulu vlog kita di kawah putih guys. Terima kasih udah ngikutin perjalanan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. See you in the next video.